Hati-hati melintas di Jalan Layang Nontol, Kasablangka. Hanya hitungan menit puluhan motor terkena tilang Electronic Traffic Law Enforcement atau ATLE. Ada pun proses penilangan ATLE di Jalan Layang Nontol, Kasablangka dibagikan akun Instagram at TMC Polda Metro pada Senin 6 Maret. Dalam video yang dibagikan terlihat sebuah mobil patroli di telantas Polda Metro Jaya berhenti di bahu jalan. Kemudian dari dalam mobil patroli yang dilengkapi kamera ATLE itu, seorang petugas menilang sejumlah kendaraan motor yang melintas di atas Jalan Layang Nontol, Kasablangka. Proses penilangannya pun cukup cepat, mesin ATLE dengan cepat mendeteksi kendaraan motor berikut nomor polisi kendaraannya. Petugas pun dari dalam mobil tinggal mengklik motor-motor yang terdeteksi melanggar ATLE. Ada pun penilangan ATLE dilakukan Senin 6 Maret pukul setengah sebelah siang. Pengendara motor pun diimbau agar tidak melintas di Layang Nontol, Kasablangka karena dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya. Diketahui, Jalan Layang Nontol, Kasablangka salah satu jalan layang yang tidak diperuntukkan untuk kendaraan bermotor. Pengendara motor tidak diizinkan lewat JLNT untuk menghindari mixed traffic atau lalu lintas yang tercampur. Mixed traffic yaitu kondisi saat satu jalan dilalui beragam kendaraan. Mixed traffic dipercaya dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas lantaran lebar jalan JLNT tidak memadai. Selain itu, mengingat posisi jalan yang tinggi dari permukaan tanah, ada pertimbangan bahaya keselamatan dari angin samping yang dapat membuat motor oleng. Adley Mobile Satgatur melaporkan melakukan penindakan capture terhadap roda 2 yang menaik di Layang, Kasablangka. Demikianlah itu yang dapat kami laporkan. Terima kasih.